oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke siap mentep untuk sementara saya mute dulu ya semuanya ya ini nge-mute semuanya gimana ini wah capek ini oke tolong untuk audien bisa memute micnya masing-masing ya di mute dulu oke oke selamat siang menjilang sore bagaimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya ini bisa diaktifkan gak untuk videonya ini ada 34 anak ya kita bertemu kembali ya di apa namanya di polon belajaran jarak jauh kita ya kebetulan kita kali ini memakai media yang berbeda ya kalau dulu kita pakainya microsoft team ya dari microsoft nah ini kebetulan kita pakai yang terbaru ya pakainya google meet ya ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah jadi ini juga saya termasuk uji coba ya bagaimana kelancaran dari google meet ini ya nanti setelah kita nanti setelah kita apa namanya selesai pcc ini ya tatap muka ini nanti saya akan mengirimkan sebuah angket ya silahkan nanti diisi bagaimana tentang apa namanya fitur dari google meet ini untuk pcc apakah bagus ya atau tidak silahkan nanti diisi sesuai dengan hati nurani masing-masing ya tidak usah nyontek sama temennya wuhh ini update kok ada dua ya oke ini saya share untuk layar saya ini sudah kelihatan ya presentingnya sudah kelihatan untuk apa namanya layar yang saya presentasikan ini sudah ya oke sudah oke sebelum kita lanjut ke pembahasan materi sebelumnya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan oke ya cukup kita lanjut ke materi ya ya untuk materi kali ini kita akan membahas tentang teknologi jaringan bebas luas ya kita mapelnya kita akan membahas tentang fiber optic ya fiber optic itu apa nah pengertiannya fiber optic adalah sebuah teknologi kabel ya yang menggunakan serat kaca ya jadi biasanya kita kabel itu pakai kawat ini kita pakai kaca ini kita pakai kaca ya jadi kaca yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambutnya dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain ya jadi biasanya kita pakai nya itu kawat ya kabel UTP tapi ini kita sudah di upgrade pakai kabel fiber ya atau surat kaca sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED ya sebagai transmiternya jadi apa namanya datanya itu dibawa oleh cahaya karena cahaya kan cepat ya gerakannya kecepatannya itu tinggi jadi transmisinya juga lebih tinggi untuk prinsip kerjanya itu seperti ini ya ini dari signal awal ya ini ada berupa data video terus suara voice ini ini berupa sinyal elektrik ya dimana sinyal elektrik itu nanti akan dikumpulkan ke sumber optik ini jadi dia ke sini sumber optik setelah dari sumber optik nanti dia di convert ya dirubah menjadi sinyal optik atau cahaya lalu diteruskan melalui fiber optik ini ya kabel fiber optik terus dia diterima oleh detektor optik ya diterima di sini setelah itu dia diproses kembali menjadi sinyal elektrik ya menjadi sinyal elektrik berupa data video dan voice ini suara ya jadi dari sinyal elektrik diubah ke cahaya ya dari cahaya diubah kembali ke signal elektrik karena laptop atau komponen alat-alat yang ada sekarang itu belum ada converter untuk langsung ke serat fiber optik mungkin nanti 5-10 tahun yang akan datang komputer-komputer kita atau laptop-laptop kita itu sudah ada apa namanya alatnya ya jadi bisa tinggal pasang konektornya seperti konektor UTP ya RJ45 itu dicolok oke langsung connect seperti itu ya oke untuk selanjutnya adalah struktur kabelnya struktur kabel yang pertama adalah core atau inti merupakan serat kaca yang sangat tipis ya ini menjadi media cahaya ini jadi core nya itu segini terus dia ada cladding ya cladding ini lapisan luar ya lapisan luar pertama yang melindungi inti jadi dia yang bertugas untuk memantulkan kembali cahaya yang terpancar jadi cahaya itu kan dia jalannya kemana-mana ya jadi tugas cladding ini dia memantulkan cahaya kembali supaya tidak tembus ke luar ya terus selanjutnya adalah coating ya coating ini adalah ini siapa yang nonton suaranya tembus ini bisa daily bisa di mute ya di mute manual atau saya remove ini daily isyana ini saya kok tidak bisa mute ya sama novita novita nanti ini saya bisa mute ya oke novita sudah mute ya daily oke daily juga sudah mute oke kita lanjut kembali oh maaf salah ini ini kita kembali lagi nah kalau terjadi interferensi suara tadi kita putus lagi jadi kita harus melanjutkan ulang saya harap kalau tidak ada pertanyaan ya bukan di sesi tanya jawab mic jangan dihidupkan itu ya oke kita lanjut ya kita tadi sampai ke coating coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serot optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar jadi kabel ini itu dia ini ya coating dia itu merupakan pelindung jadi dia fleksibel dia melindungi apa namanya dari benturan dari pijakan karena kadang kabel fiber optik itu dia ditanam di dalam tanah ada juga yang fiber optik dipasang di tiang di atas jadi dia untuk melindungi serat optiknya itu dari kerusakan dia ada coatingnya yang selanjutnya adalah strike member strike member dan outer jacket ini strike member kuning ini terus yang ini adalah outer jacket dia adalah pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core nya oke nah ini untuk sistem kerjanya ini core nya ini dia cladding yang merah ini merah tidak begitu kelihatan transparan ini sedangkan ini adalah pantulan cahaya nya kalau dia tidak ada cladding dia nanti akan pantulannya akan keluar tapi kalau ada cladding nya pantulannya dia nanti akan masuk dan dia akan memantul seperti ini terus sampai ke ujung penerima selanjutnya kita ke kelebihan kabel fiber optik yang pertama adalah bandwidth nya itu sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi dengan jarak yang jauh jadi kenapa konektivitas antar negara ini sekarang menggunakan kabel fiber optik karena salah satunya kelebihannya ini biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi jadi tidak seperti kabel tembaga itu ya kabel UTP kabel UTP itu dia masih bisa terkena interferensi dari sinyal radio yang ada di luar tapi kalau fiber optik ini karena dia cahaya ya sudah berbeda jenisnya terus yang ketiga adalah ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruangnya jadi untuk menghubungkan satu benua di fiber optik bawah laut itu kabelnya tidak banyak cukup satu tapi dituarik dari benua satu ke benua yang lainnya terus yang keempat adalah kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio nah ini seperti saya jelaskan tadi karena mereka sudah berbeda jenis ya jadi gangguan gelombang elektromagnetik dan gelombang radio ini dia tidak bisa mengganggu ya tidak bisa menginterferensi jadi dia aman optik ini terus yang kelima non penghantar tidak mengalirkan listrik dan percikan api jadi serat optik ini dia tidak menghantarkan listrik dan juga tidak mengakibatkan percikan api karena tidak mungkin kaca kucuk-ucuk gunyet rombong tidak mungkin terus yang ke enam nah ini tidak berkarat kalau kabel tembaga kabel besi itu dia masih bisa berkarat tapi kalau fiber optik ini kaca ini dia tidak bisa berkarat nah tadi sudah kelebihan sekarang kita berpindah ke kekurangannya kekurangannya apa instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli jadi untuk instalasinya itu tidak wong anggeranggeran tidak sementing kue iso masang kue iso instalasi tidak seperti itu karena membutuhkan ketelitian yang cukup rumit untuk memasangnya ini jadi ada sebuah sertifikasi jadi tidak semua orang bisa memasang seperti itu terus yang kedua komponennya ini mahal komponen FO ini mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik jadi meskipun dia waktu pemasangan dan pengoperasian rendah untuk costnya biayanya tapi untuk komponennya ini mahal jadi untuk melakukan splicing saja alatnya itu mahal bahkan ada yang harganya seharga motor untuk alatnya nanti alatnya akan saya lihatkan bentuk alat splicernya itu kayak gimana yang ketiga dari kekurangannya adalah kabel fiber optik ini menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut jadi karena dia dari kaca jadi tidak bisa terus jalurnya itu dibengkokkan bengkokkan tapi secara tajam itu tidak bisa nanti dikhawatirkan seratnya ini dia akan patah kalau patah dia nanti tidak bisa mentransmisikan cahaya ke ujung yang satunya dan juga dengan adanya tekukan itu dia nanti akan menambah pengurangan dari cahaya yang sampai jadi kenapa dia tidak boleh ditekuk atau dibelokkan dengan tajam seperti itu yang selanjutnya adalah jenis kabel fiber optik yang pertama adalah step index multimode step index multimode ini dia memiliki index bias konstan jadi index biasnya seperti ini konstan aja terus diameter core ini sebesar 50 mikrometer mikrometer itu kan kecil milimeter aja kecil kalau kalian punya garisan di rumah itu milimeter kecil ini dia mikrometer kecil sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel terus dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi jadi semakin dia besar nanti dispersinya semakin besar besar juga banyak baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat jadi kalau jaraknya masih dalam lingkup kecil kayak satu desa satu gedung itu dia bisa pakai yang multimode ini tidak masalah nah selanjutnya adalah grounded index multimode core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan glass yang memiliki index bias yang berbeda jadi dia berbeda dengan yang pertama tadi dia ini lebih sedikit memutar hampir kayak bola yang tadi kan mantul kayak segitiga bentuknya tapi ini lebih kayak bola index bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur turun sampai ke batas core cladding jadi paling tinggi itu disini terus yang rendah itu disini ya hampir kena cladding nya akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan tidak seperti yang pertama tadi dia kan bebas tapi kalau ini dia prosesnya dia lebih tertata nah yang selanjutnya dispersi minimum ini sehingga baik jika digunakan untuk jarak yang menengah jadi kalau di atasnya tadi itu baik pakenya yang ini diameter core nya ini 30 mikrometer sampai 60 mikrometer sedangkan diameter cladding itu 100 mikrometer sampai 150 mikrometer antaranya itu ini diambil tengah tengah nya 50 dan 125 merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multi mode nah yang selanjutnya adalah step index single mode jadi dia langsung ditransmisikan lurus diameter core lebih kecil antara 2 mikrometer sampai 10 mikrometer core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan oleh overlap cahaya jadi dia tidak terjadi overlapping dia langsung lurus sampai ketujuan cahaya hanya merampat dalam single mode saja yaitu sejajar dengan sumber optik seperti ini tidak sama dengan yang multi mode tadi mereka akan bertabrakan tapi kalau ini dia lurus saja nah yang ini bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate yang tinggi dan bandwidth yang lebar kemungkinan yang kabel yang bawah laut dia pakai yang ini seperti itu untuk pengenalan fiber optik prinsipnya prinsip kerja dan pengertiannya seperti itu untuk yang selanjutnya saya akan sedikit menyinggung ke pengenalan material jadi ini beberapa apa namanya bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk fiber optiknya oke yang pertama adalah kabel fiber optiknya nah ini kabel fiber optik kalau kalian menjumpai kabel seperti ini di jalan ya itu berarti dia kabel fiber optik nah ini biasanya yang isi core nya itu ada 12 24 atau lebih dari 1 ya terus yang ini biasanya dia 1 isinya atau biasa disebut dengan drop core ya terus yang ini adalah join box ya dia disini nanti biasanya digunakan untuk apa namanya dari kabel yang bawah tanah ke kabel yang di atas isinya seperti ini untuk join box nya terus yang ini adalah tiang nya kalian pasti sudah tidak asing ya untuk tiang fiber optik di sepanjang jalan saat kalian mau ke kota atau di jalan undaan itu sudah banyak atau kalau kalian masih bingung nanti kalian waktu sudah berangkat kalian bisa melihat di depan sekolahan itu ada tiang seperti ini oke untuk selanjutnya ini ini adalah konektor dan beberapa apa namanya alat-alat yang lain yang pertama adalah fiber distribution block atau FDB atau biasa juga dikenal dengan ODP tergantung dari pihak yang memasang jadi FDB atau ODB ini biasanya dia digunakan untuk memasang splitter jadi dia dari satu kabel terus diberikan splitter untuk membagi ke beberapa klien terus yang selanjutnya adalah pigtail pigtail ini digunakan untuk menyambung dari kabel fiber optic drop core ke fiber optic yang akan digunakan untuk ke rumah atau ke sini ke FDB ini atau ODB terus yang selanjutnya adalah SOC ini ini adalah konektor SOC berbeda dengan pigtail kalau pigtail ini dia bisa digunakan beberapa kali misal kamu sambungannya tidak maksimal kamu bisa potong bisa bersihkan lagi bisa disambung lagi tapi kalau SOC ini dia sekali pakai kok kamu sudah gagal disini waktu nyambung yaudah kamu ganti perangkatnya ini SOC diganti ambil yang baru di splash lagi kalau gagal ganti lagi kalau bagus ya oke ya terus yang selanjutnya adalah dia konektor juga ini adalah fast konektor fast konektor ini dia gak perlu di splasher ya jadi tinggal kabel dari drop core itu yang isinya satu core itu dia dipasang ini fast konektor ini teman teman yang apa yang punya bisnis atau yang memiliki bisnis jasa RT RW net yang pakai fiber optik dia pakainya fast konektor ini karena kalau harus beli splasher itu kan mahal ya jadi mereka lebih pakai yang ini yang fast konektor yang selanjutnya adalah patch cord patch cord ini dia biasanya menghubungkan alat fiber optik yang pendek jadi dia tidak perlu pakai kabel fiber optik yang drop core itu harus motong nyambung itu dia tidak perlu dia cukup pakai patch cord untuk menyambungkan sambungan yang pendek misal dari dua susun rak server itu ada switch dan ada alat yang lain dia tinggal pakai patch cord ujungnya sudah ada dua konektor tinggal dicolokkan terus yang selanjutnya adalah splitter ini splitter ini fungsinya sama dengan switch di komputer biasa kabel UTP RC45 itu fungsinya dia membagi dari satu core ini dibagi menjadi delapan 1 2 3 4 5 6 7 8 apakah cuma 8 saja tidak ada yang 4 ada 2 ada yang sampai 12 18 ada yang 24 tergantung splitter nya berapa yang selanjutnya adalah adapter adapter ini dia digunakan untuk menyambungkan ujung konektor ini ke ujung konektor yang lain nah terus yang selanjutnya ini adalah open atau close rak tapi yang ada disini adalah close rak jadi ini biasanya nanti ditempel di tembok nanti di dalamnya bisa diisi otb ini atau diisi switch diisi router diisi yang lain lain ini dia hanya sebatas wadah tempat nah selanjutnya adalah rosette rosette ini dia berguna sebagai pengaman ya dari drop core dia dipasang piktel piktel nanti ditata disini diputar putar ya terus setelah itu dikencangkan nah setelah dari piktel dia nanti akan dicolokkan ke adapter dari adapter ini dia dicolokkan lagi menggunakan patch core ya dari patch core nanti baru dihubungkan ke modem atau ke adapter yang selanjutnya adalah optical termination box ya ini dia hampir sama apa namanya fungsinya seperti rak ini ya dia sebagai tempat dari splitter ya dari splitter tadi ada yang beberapa jenisnya ya isinya ada yang 8 12 ada yang 16 ada yang 18 dia ditata disini terus nanti ujung dari masing-masing splitter nanti akan di connect ke masing-masing adapter ini setelah dari masing-masing adapter ini dia nanti baru didistribusikan ke masing-masing client seperti itu oke mungkin sampai disini dulu ya untuk materi kita karena sudah 30 menit ya jadi gak perlu banyak-banyak untuk yang akan datang nanti kita akan membahas tentang OLT ONU media converter ya nanti akan kita bahas nah ini saya perlihatkan sedikit tentang alatnya yaitu Fusion Splisher nah ini Fusion Splisher nah nanti kalian saat sudah di sekolahan ya semoga saja pandemi ini cepat berlalu nanti kita bisa praktek pakai ini alat ini kita di sekolah sudah punya dua alat ini ya tinggal alat ini menunggu kalian untuk berangkat seperti itu oke mungkin seperti itu apakah ada pertanyaan tidak ada pak ya tidak ada oke jika tidak ada ya atau nanti kalian punya pertanyaan nanti bisa insya Allah paham oke insya Allah paham ya nanti silahkan bisa tanya-tanya di grup ya di grup kelas ya di grup mapel kita ya jadi nanti bisa diskusi di sana ya nanti setelah ya oke setelah ini videonya akan saya share di youtube ya jadi nanti jika kalian lupa ya lupa materinya atau apa namanya pengen mengulang lagi kalian bisa membuka youtube linknya nanti akan saya share juga oke sebelum itu ya saya pengen screenshot ya screenshot kalian ini bisa dihidupkan gak kita foto bareng videonya dihidupkan nah gak screenshot nya dulu yang lain yang lain nah yang lain mana dihidupkan screenshot nya dulu ya udah ini aja ini yang mau menampilkan videonya oke tahan bentar ya tahan bentar akan saya screenshot tunggu 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 oke siap tiga dua satu oke sudah saya screenshot ya kita saya pastikan dulu di grup ya oke sudah ya terima kasih atas waktunya sekian materi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf bila itafiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tetap jaga kesehatan kalian tetap jaga kekompakan kelasnya ya sampai bertemu di kesempatan yang akan datang oke bisa meninggalkan google meet nya ya oke adam do adam adam di adam 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 selamat menikmati